Intro Subir kargo dari Yordania menembak mati 3 penjaga Israel yang berada di perbatasan tapi barat Selesai penembakan tersebut warga Yordania merayakan dan berpesta atas kematian 3 Sionis itu Dikutip dari terbunyus.com penembakan itu terjadi di Yordania dan tepi barat yang diduduki pada minggu 8 September Beredar di media sosial video yang memperlihatkan warga Yordania berkumpul dan berpesta Mereka berkumpul di tengah kota dan dengan mengibarkan bendera Palestina Dinarasikan pesta tersebut diadakan di pusat ibu kota Yordania yakni Amman Kementerian dalam negeri Yordania mengungkap identitas subir truk yang menabrak Sionis Ada pun subir itu bernama Maher Al-Jasi yang merupakan warga Yordania dari Al-Husainiyah Yang melintasi jembatan Raja Hussein dan membawa barang-barang komersial dari Yordania ke tepi barat Berdasarkan penyelidikan awal pelaku bertindak seorang diri Kementerian dalam negeri tidak menjelaskan motif dipalik penembakan tersebut Namun hal ini terjadi seiring meningkatnya ketegangan dan penterokan di tepi barat Tempat tentara Israel melakukan operasi militer skala besar selain di jalur Gaza Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia Terima kasih telah menonton!